Intro Otoritas wilayah pro-Rusia, Transnistria, melaporkan telah terjadi penembakan yang bersumber dari Ukraina. Tembakan itu ditujukan pada sebuah desa yang menjadi gudang senjata besar. Dilaporkan, tak ada korban jiwa dalam periswa ini. Dikutip dari Russia Today, Kementerian Dalam Negeri Transnistria, melaporkan bahwa tembakan terjadi pada Rabu 27 April sekitar pukul 8.40 pagi waktu setempat. Berdasarkan pantauan, ada dua drone yang terlihat dalam insiden penembakan ini. Tembakan ini dilepaskan menuju gudang senjata di desa Kolbasna. Menurut pejabat setempat, pesawat tak berawak itu diluncurkan dari wilayah Ukraina. Transnistria sendiri berada di perbatasan dekat Ukraina, bagian Barat Daya. Tak ada laporan korban jiwa dalam periswa ini. Pemimpin Transnistria menilai bahwa serangan ini merupakan upaya menyeret wilayah tersebut ke dalam konflik. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Ukraina soal periswa penembakan tersebut. Untuk diketahui, Rusia memiliki 1.500 sentara di wilayah Transnistria yang disebut sebagai pesjaga perdamaian. Sempat muncul kekhawatiran dari pihak KIF bahwa pesukan tersebut digunakan untuk menyerang Ukraina dari arah Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, berbaru terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!